yo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman sahabat pencet semuanya di video kali ini kita bakal membahas Bagaimana cara mengecilkan daun pohon kelapa Bagaimana kelanjutannya kita simak video berikut jangan lupa like share dan subscribe-nya ya teman-teman untuk membantu channel ini agar lebih maju ya seperti videonya Oke teman-teman disini kita sudah bersama Bapak kita mau pertanya-tanya tentang bagaimana cara mengecilkan daun kelapa Pak minta dijelasin nih Bagaimana cara mengecilkan daun kelapa Oke ini bahannya ya Mas ini adalah bahan kelapa gading mas kelapa gading bisa diperlihatkan Mas jadi kecil aja udah panjang atas Mas ya oke bahannya kelapa baga gading Mas ini belum tahapain Mas jadi bonggolnya pun belum besar Mas ya ya pada prinsipnya untuk memperkecil eh batang pohon kelapa adalah memper ini daun kelapa yang masih muda itu dipaksa untuk keluar kena sinar matahari Nah dengan cara apa Mas kita bersihkan ini Mas saya tidak merekomendasikan langsung dipotong Mas karena nanti apa bahayanya semutnya itu pada masuk Mas karena ada zat yang manis di dalam pohon kelapa ini jadi lebih baik di bersihkan dibersihkan dipaksa daun yang belum waktunya untuk kena sinar matahari dibaksa biar kena sinar matahari alatnya secara namaz gunting sama kater mas ya bagi teman-teman yang udah punya batang pohon kelapa yang udah ada bonggolnya tapi daunnya masih masih panjang lagi pada masih seperti ini nah itu caranya dibersihkan nih Mas jadi dipaksa Mas nih paksa ini dibersihkan sampai bersih Mas lebih bersih yang namanya bikin bonsai itu enggak langsung jadi Mas perlu proses waktu nanti kalau sudah keluar tunas baru tunas yang ini Mas ini tunas ini kita bersihkan lagi Mas terus kita sisakan batang 3 tapi hati-hati Mas yang punya peliharaan ayam kadang-kadang kita kecewa sudah susah-susah kena tendang ayam patah karena ini rentan patah mas nah ini dibersihkan Mas dibersihkan sampai benar-benar bersih nah ini nih dikerok nih Mas nah dikerok yang coklat-coklat ya ini kan udah keluar nih jadi ini kan sebenarnya kalau ketutup-ketutup ini 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 masih belum kena sinar matahari tapi kita paksa biar kena sinar matahari nih oke terus mas yang ini sama nah ini nih nih kita bersihkan ini Mas nanti setelah bersih ini kan rentan patah ditempatkan yang seaman mungkin biar tidak kena binatang pengganggu nah ini kita buang aja Mas ini kita buang nah oke ya ini yang ini ini kita buang jadi yang yang belum harusnya belum kena sinar matahari kita paksa kena sinar matahari kita buang kita buang pelepah yang enggak pakai ini enggak nah disini nih kuncin ini 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 dibuka hijau Mas ya deket Mas teman-teman bisa tahu Mas nih ini dibuka dua ini dibuka pokoknya intinya yang belum kena sinar matahari dipaksa kena sinar matahari ini buka semua ya teman-teman sahabat ponce bisa bisa lihat dan bisa dibuktikan nanti lama-lama daun ini mengecil Mas kita paksa paksa biar kena sitam kena sinar matahari jadi buka Mas diperlihatkan di dekat lagi Mas saya tidak merekomendasikan dipotong karena nanti semut sudah pada masuk karena ini di dalamnya manis mas eh intinya kayak gitu Mas intinya kita bersihkan semua nah naruhnya di tempat yang aman dari jangguan binatang binatang peliharaan binatang-binatang itu nah sama kebetulan kita kelapa geding tapi memang bonggolnya belum ada Mas kalau teman-teman ingin cepat punya ponce kelapa geding yang bagus dibelihara di ground dulu biar keluar bonggolnya nanti pelan-pelan kita ini contohnya lagi Mas ini pohon kelapa juga Mas beli apa-apa ini sama kelapa geding ini belum diapa-apain kita buang aja ini Mas nah ini dipaksa biar pelepah-pelepah ini buka agar daun nanti pelan-pelan mengecil Mas jadi intinya daun yang sebelumnya seharusnya belum kena sinar matahari dipaksa kena sinar matahari tapi dengan pelan-pelan Mas nggak boleh ekstrim karena nanti ini patah ini kan gampang patah nih ini gampang patah ini kita paksa ini dipotong lagi nih Mas ya oke kita potong kita belah kita buka ini dalam rangka pun mengecilkan eh daunnya kalau pingin bonggol yang besar ambil dongelan apa-apa tapi Prado prinsipnya sama untuk memperkecil daun itu daun yang belum harusnya belum kena sinar matahari dipaksa kena sinar matahari nah nanti kan dia tua-tua pelan-pelan dia akan pendek Pak Mas nanti paling segini nih lengkungannya paling segini sekitar 20 cm ini yang kedua tanah pohon kelapa ini mungkin itu prinsipnya Mas oh iya pohon yang kelapa yang pengecilannya caranya kayak gitu Terima kasih ya Pak ini teman-teman informasi buat teman-teman juga oke sekian dulu video dari kita ketemu lagi di next video ya oke teman-teman itu mungkin sekian dulu video cara menghasilkan daun pohon kelapa semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya dan menjadi inspirasi eh jangan lupa like share dan subscribe untuk membantu channel ini akan lebih maju lagi ya teman-teman eh barangkali ada yang belum jelas misalnya kalian komen di bawah ya teman-teman sekian dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di next video bye bye selamat menikmati